Tim gabungan yang terdiri dari BNN Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, Diet Narkoba, Polda Babel, Polres Bangka Barat, dan KPLP Muntok membekuk seorang kurir pembawa 3 kg narkoba di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Bangka Barat Penangkapan tersebut terjadi sekitar jam 9 malam saat pelaku turun dari kapal penyeberangan feri di Pelabuhan Tanjung Api-Api, Palembang, Sumatera Selatan Saat ditangkap dan digeledah, pelaku pun tak dapat berkutik Dari hasil pengeledahan, ditemukan 3 bungkus plastik besar berisikan narkoba diduga jenis sabu seberat 3 kg yang disimpan rapi dalam sebuah tas Selain itu, petugas juga menyita jutaan uang tunai dari tangan pelaku Berdasarkan barang bukti tersebut, pelaku diamankan dan langsung dibawa ke kantor BNN Kota Pangalpinang guna dilakukan pemeriksaan Saat ini belum diketahui identitas terduga kurir sabu serta dari mana mendapatkan narkoba Berasal dan identitas pemilikan barang tersebut, lantaran masih dalam penyelidikan petugas Namun diduga barang haram sebanyak ribuan gram bernilai miliaran rupiah Yang dibawa seorang kurir tersebut merupakan narkoba titipan Dan rencananya akan diantarkan ke pemesan di Bangka Sementara itu, pihak kepolisian Polres Bangka Barat kini memperkatar jalur masuk dan pemeriksaan kendaraan Barang serta penumpang yang tiba di pelabuhan Tanjung Kalian dalam rangka K2YD Antisipasi masuknya barang terlarang atau barang ilegal lainnya Terutama narkoba ke Pulau Bangka Dari Kabupaten Bangka Barat, Hamdani TVRI Bangka Blitung melaporkan